Intro Welcome to Podcast Ngopi Aja Guys, ngomong-ngomong episode kemarin, episode 2 nih, ngomongin apa sih? Jadi ini episode 2 kemarin itu kita ngebahas tentang apa sih bahayanya nakoba kalau penegakan hukum di Indonesia itu gak tegas Nah, kira-kira di episode ini kita bakal bahas apa sih guys? Soalnya kayaknya Podcast Buddy tuh udah penasaran banget nih Di episode ini kita bakal bahas nih mengenai apa aja yang harus dilakukan oleh calon-calon jaksa terhadap legalisasi ganja yang termasuk psikotropika jenis 1 di Indonesia Eh, tapi terkait dengan psikotropika di Indonesia, kira-kira diatur di peraturan apa aja sih guys? Nah, GF di Indonesia itu diatur mengenai UU narkotika tuh di UU 35 tahun 2009 Terus ada juga nih peraturan undang-undang pelaksananya yang ngatur Ada peraturan pemerintah, ada peraturan kementerian kesehatan juga ngatur kok Wah, banyak juga ya pengaturannya Tapi gue penasaran ya dengan pengaturan sebanyak ini Sebenarnya itu kasus di Indonesia udah berkurang tapi tetep banyak sih Nah, walaupun pengaturannya banyak nih diatur di UU, diatur di PP, diatur di peraturan kementerian kesehatan Tapi kasusnya juga banyak Nah, masa berkaitan dengan kasus banyak ini Sebenarnya di BNN, BNN punya survei nih berkaitan dengan kasus-kasus narkotika Bayangin, di tahun 2019 aja ada 806 kasus tindak pendana narkotika Terus tersangkanya 1.247 tersangka Bayangin, banyak banget kan Nah, BNN itu juga selain kasusnya juga mencatat barang buktinya tuh banyak banget Bayangin, ada barang bukti ganja bertonton sama ekstaksi beribu-ribu banyaknya Ya, tambahan juga sih tahun 2020 kemarin itu BNN tuh juga telah berhasil memusnahkan lahan ganja dengan total luas mencapai 30,5 hektare are Dan barang bukti tanaman ganja sebanyak 213.045 batang Jadi ya memang cukup tinggi sih kasus psikotropika jenis ganja yang dihadapi oleh Indonesia Tapi ngomong-ngomong nih guys, gue baca nih di pasal 87 ayat 2 UU narkotika Tentang pihak-pihak lain yang menjadi garda terdepan gitu Terhadap negara sebelum kasus psikotropika ganja ini tuh ditangani oleh jaksa Jadi menurut pasal 87 ini nih BNN dan pihak kepolisian itu wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam Sejak dilakukan penyitaan Nah, setelah proses di BNN dan kepolisian itu Kepala Kejaksaan Negeri Setempat itu berkewajiban nih Untuk menetapkan status barang sitaan narkotika Dan perspektif rekursor narkotika itu untuk kepentingan pembuktian perkara Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi Terus juga kepentingan pendidikan dan pelatihan Tapi juga untuk kepentingan dimusnahkan gitu Jadi kalau misalnya Kepala Kejaksaan Negeri Setempat itu lalai Atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajibannya Menetapkan status barang sitaan narkotika dan rekursor narkotika tersebut Maka berdasarkan pasal 141 UU Narkotika nih Kepala Kejaksaan Negeri Setempat tersebut bakal dipidana Baik penjara maupun denda Bener banget sih Sri Kejaksaan ini emang punya peran yang penting banget Dalam melakukan penemukan di sindang pengadilan Dalam kursus psikotropika ganja Untuk mempertikan kesalahan berlaku Nah selain itu Kejaksaan yang itu pun untuk umum juga perlu Untuk memastikan kebiharannya Barang putih narkotika ini maksudkan Karena berapa berat barang putih narkotika ini Dihawatirkan akan berubah nanti Ketika ditimbang di lapukin polda Dan itu juga bisa memberikan dampak Kepada keabsahan dakwaan jaksa peruntut umum Jadi kalau misalkan beratnya berubah Itu bisa jadi Mempengaruhi keabsahannya dakwaan jaksa peruntut umum Makanya kita harus hati-hati banget Dan telitikan nih Kalau misalkan mau jadi jaksa peruntut umum Terutama dalam penanganan kasus psikotropika ganja Kemudian penetapan menemuti narkotika Jenis ganja juga harus diperlukan Oleh kepala kejaksaan setempat Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat 6 Narkotika Gitu Sri Tapi menarik banget sih guys Sebenarnya kalau Ternyata ini banyak banget sih Peran jaksa Dan memang jaksa ini berperan besar ya Dalam tindak pidan narkotika Khususnya psikotropika jenis ganja gitu Tapi kira-kira guys Apa sih tugas dan menang jaksa Kira-kira ada yang paham gak sih? Nah sebenarnya nih Tugas dan menang jaksa Berkaitan dengan ganja ini Itu tuh diatur langsung Di sulat edaran jaksa Sulat edaran jaksanya banyak banget yang ngatur Salah satunya itu Ada beberapa Yang menentukan jumlah tuntutan nih Tuntutan buat si pengedarnya Atau pelakunya ini Untuk dapet tuntutan berapa Sesuai dengan kategori Berat barang buktinya Yaitu narkotikanya gitu kan Terus diatur juga di surat edaran jaksa yang lain Mengenai pedoman penuntutan kasus-kasus Jenis-jenis narkotika tertentu Kayak misalnya Dia melaku pengedar narkotika ganja Itu penuntutannya lain Terus pengedaran syabu-syabu lain Terus ekstasi juga lain Gitu Gak cuman itu Ada juga loh Yang tentang pedoman tuntutan pidana Sama surat jaksa muda tuntutan pidana umum Tentang tolak ukur Tuntutan pidana narkotika Dan hal-hal yang dapat memberatkan Atau meninggalkan terdapat tersebut Oh, wah berarti Memang tugas dan peran jaksa ini Memang banyak ya Dan diatur juga gitu Dalam surat edaran khusus gitu Mengenai tugas dan peran jaksa Nah, tapi kira-kira nih guys Setelah kita tahu tadi nih Peraturan, kasus, serta tugas dan menang jaksa Dalam tindak pidana narkotika ini Jadi penasaran deh Kira-kira realita di masyarakat Khususnya masyarakat dunia terkait ganja ini Ada yang tahu gak ya? Kira-kira Nah, perihal realita masyarakat di Indonesia Gimana nih mengenai legalisasi Psikotropika ganja Gue pengen kasih tahu nih Fakta tentang negara-negara mana Yang udah ngelegalisasi ganja Nah, berkaitan dengan itu Sebenarnya Kalian tuh harus pernah tahu nih Negara-negara Yang melakukan legalisasi ganja Itu ada alasannya juga Salah satunya itu Paling terkenal nih Medis Buat kebutuhan Kesehatan Di antaranya kayak Negara-negara bagian Amerika Beberapanya Udah banyak nih Yang melakukan legalisasi ganja Salah satu Beberapanya ada New York Sama California Selain itu Negara-negara di benua Eropa Juga lebih banyak lagi Yang melakukan legalisasi ganja Seperti Spanyol Belanda Inggris juga Nah, tapi Ada juga nih negara-negara Bener Eropa Yang boleh pakai ganja Tapi harus ada resep dokternya Kayak Finlandia Sama Jerman Kalian ada gak? Ada yang tahu lagi gak? Ya, nih Gue juga ketemu nih Yang harus pakai resep dokter juga ya Salah satunya di negara-negara Di Amerika Selatan tuh Mereka juga melegalkan ganja Namun juga harus Yang tadi kita lalu bilang Itu harus Bengan resep dokter Kira-kira yang tahu lagi gak? Kira-kira Negara mana lagi sih Yang legalisasi ganja? Kalau gue Pernah dengar juga Katanya Australia Sama New Zealand Udah ngelakuin legalisasi ganja Wah Wah, ternyata banyak juga ya Yang udah ngelakuin legalisasi ganja Tapi nih Indonesia kan belum nih Kalau misalnya Indonesia yang legalisasi ganja Pendapat masyarakat gimana ya? Kalian ada yang tahu gak? Kira-kira nih Bagaimana gitu? Nih, gue baca nih Ada dari sebuah survei Yang pernah dilakuin Dan survei itu tuh Juga tercampur gitu Di sebuah jurnal Tahun 2018 Bahwa ya terdapat Sebuah data yang menjelaskan Kalau misalnya Angka penyalahgunaan narkoba Jenis ganja di kalangan pelajar Pada tahun 2018 Yang dikumpulin dari 13 ibu kota provinsi Di Indonesia itu Mencapai 2,29 juta orang Kalau yang pake Gak cuman itu Di survei itu tuh juga Menjelaskan bahwa Mayoritas responden tuh Mengatakan Secara realitas Dan dalam beberapa kasus Kalau narkotika Khususnya ganja Itu punya kemanfaat Dalam segi industri Salah satunya Ya medis Akan tetapi Responden dalam survei tersebut Tuh juga mengatakan bahwa Ya ganja juga dapat Menyebabkan kecanduan Dan dapat juga Mengganggu orang lain Alias membesarkan masyarakat Sehingga secara keseluruhan Khususnya responden Dalam legalisasi ganja itu Termasuk dalam kategori Ya netral Oke mungkin Kayak sebelum kita Semakin jauh nih ya Bahas mengenai ganja Kalau gue bisa simpulin nih Mungkin banyak negara-negara Khususnya di benua Amerika Dan di benua Eropa ya Mereka tuh telah Melegalisasi ganja Dengan atas dasar Untuk kepentingan kesehatan gitu Atau untuk keperluan medis Tapi di Indonesia sendiri tuh Legalisasi ganja tuh Belum diperbolehkan Meskipun demikian Banyak kasus narkotika Jenis ganja Yang setiap tahunnya Di Indonesia tuh Cukup signifikan Meningkat Jadi mungkin Untuk jaksa Sebagai persyukur pernegara Dalam menangani kasus Setiap pidana Yang mungkin dalam hal ini Adalah Setiap pidana narkotika ya Itu juga berperan penting ya Nah berperan penting Dalam Masalah narkotika di Indonesia Khusususnya Dalam peradilannya Yang bisa nanti Akhirnya membuat Pemakai Ataupun pengedar Di Indonesia Di kedepannya tuh Menjadi jera Dan cenderung Memperhatikan Rantai penyebaran Yang mengingat Penyebaran narkotika Di Indonesia itu Bisa membunuh Masa depan Dari bangsa ya Nasional bangsa Tapi mungkin Dari podi-podi yang lain nih Kira-kira ada salam gak sih Untuk calon-calon jaksa Di luar sana gitu Supaya Nanti tindak pidana narkotika Terutama ganja di Indonesia Itu gak semakin parah gitu Kalau dari gue sih ya Calon jaksa ini diharapkan Bisa lebih luar Sama perkembangan Pengetahuan terkait ganja Entah nanti Akan ada pro kontra Macem apa Mengenai legalisasi ganja Sesuai dengan Perkembangan zaman nanti Dan yang lebih penting lagi Gue harap Bisa ditingkatkan juga Ketagasan Dalam melakukan Penegakan hukum di Indonesia Maksudnya mengenai Penanganan narkotika Jenis ganja ini Gitu sih Mungkin sekiranya Itu pembahasan kita Di episode 3 ini ya Teman-teman Nah Semoga Dari 3 episode podcast Mopi aja Yang udah sayang Bisa semakin Ngebuka wawasan Podcast Buddy Tentang gimana Peran jaksa Dalam tindak pidana Narkotik itu sendiri Semoga Kedepannya Podcast Buddy Juga tertarik nih Jadi calon jaksa Atau pendagang hukum lainnya Yang bisa Membantu Mendagakan hukum Dengan baik Di Indonesia Oke kayaknya cukup ya Dari kita Sampai jumpa Saya Uhti Saya Muti Saya Aziza Asli Dan saya Giti Kamu pamit Tundur diri Thank you Podcast Buddy Yang udah ngedengerin Podcast Mopi aja Ngobrolin pidana Dan jaksa